Hai Sobat Unggul, balik lagi di podcast Esa Unggul, nah di episode kali ini kita akan bahas tentang salah satu event yang rutin diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Di episode-episode sebelumnya udah pernah sih kita bahas tentang event ini yaitu Orange Day ya Kita akan bahas event Orange Day di tahun 2024, akan ada rangkaian acara apa aja, aktivitasi apa aja Terus kepanitiaannya siapa aja sih, terus apa lagi ya, kapan aja sih tanggal-tanggal acaranya dan puncak acaranya kapan Oke bersama aku Haiza di episode kali ini yang akan menemani kalian, tapi aku nggak sendirian, aku bersama ketua dan wakil ketua dari Orange Day 2024 Hai, lemus banget ya, kenapa takut banget nih kayaknya muka-mukanya, nggak usah takut ya, nggak tegang kan Enggak, kedinginan sih Kedinginan sih Kedinginan, disini emang dingin banget ya guys ya, oke boleh kenalin diri dulu dari kamu Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Giselle, aku ketua Orange Day untuk tahun ini, dari angkatan 22 Halo, aku bagus dari Orange Day, aku sebagai wakil di Orange Day ini Oke, berarti Giselle sebagai ketua panitia Orange Day 2024 dan bagus sebagai wakil ketua panitia Orange Day tahun 2024 Sebetulnya ya guys, Sobat Unggul, Orange Day itu udah menjadi acara rutin di Fakultas Hidup Komunikasi setiap tahunnya Jadi mungkin Sobat Unggul nggak terlalu asing tentang Orange Day itu apa Tapi di episode kali ini kita akan bahas lagi tentang apa Orange Day itu, apa temanya di tahun ini Mungkin nanti akan dijelaskan oleh ketua dan wakilnya Apa nih, tentang Orange Day di 2024 akan ada apa? Tentunya Orange Day di tahun ini tuh bakal ada banyak rangkaiannya Rangkaian yang udah jalan itu lomba, dan sudah berjalan juga lomba Tapi untuk R.O.D. dan puncaknya nanti di bulan Mei, Kak Oke, kalau misalkan latar belakang Orange Day itu mungkin bisa dijelaskan lagi kali ya Ke Sobat Unggul yang tadinya udah di-mention kan sama Gisella Ada pra-Orange Day, terus ada kegiatan lomba-lomba Ya mungkin bisa dijelasin lagi Mungkin beberapa dan kita udah tau kali ya Orange Day itu apa Tapi mungkin aku izin jelasin sedikit kalau Orange Day itu sendiri adalah sebenarnya simple sih Jadi acara yang dibuat oleh Falkutas Ilmu Komunikasi Untuk Falkutas Ilmu Komunikasi Dari Falkutas Ilmu Komunikasi maksudnya Dan kembali lagi untuk benefitnya buat kita-kita juga gitu Cuma memang melibatkan audiens yang lebih banyak Dan itu juga mungkin partisipannya itu untuk Panitia memang dari kita Cuma partisipannya itu beberapa hal tuh kayak acara-acaranya Mungkin mengundang dari luar juga Oke, jadi memang garis besarnya Orange Day tuh dari Fikom untuk Fikom ya Yang diselenggarain dari mahasiswa barunya Fikom Itu untuk Fikom tersendiri ya kan Tapi ada lingkup eksternalnya juga Benar, benar, benar Kalau lingkup eksternalnya itu biasanya mengundangnya itu siapa? Karena ini juga Orange Day itu salah satu acara yang dinanti-nanti ya Sama anak-anak Fikom dan termasuk besar juga ya kak Karena kenapa kita belum besar? Karena selain kita di dalamnya terlibat mahasiswa Terus juga ada Falkutas yang mensupport Terus juga ada alumni yang bakal kita undang pastinya nanti Oke, berarti memang semuanya yang berbau unsur Fikom di Universitas Seseoranggo nanti akan diundang nih Untuk hadir di acara puncaknya Betul Oke, kalau untuk tahun ini Apa yang bikin beda dari OSD tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada perayaan apa gitu? Oke, kalau misalnya yang bikin beda mungkin tahun ini kesannya kita lebih ke akademik kak Kalau misalnya mungkin tahun-tahun sebelumnya ada beberapa tema ya kan ya Mungkin juga itu dilihat dari tema kita juga kan Tema kita kan mengusung tentang voice of tomorrow shaping the future of communication Cuman itu juga salah satu permintaan dari ibu Dekan sebenarnya Tapi mungkin yang membuat paling bedanya adalah Karena mungkin dalam tahun ini juga kita kan mau menyambut 25 tahun untuk ulang tahun fakultas kita gitu Itu juga mungkin dari salah satu pembedanya untuk Orange Day tahun ini gitu Oke, berarti tadi sudah dijelaskan sama Gisela sebagai ketua acara Orange Day Di Orange Day tahun 2024 ini yang membedakan adalah menyambut ulang tahun Fakultas Ilmu Komunikasi yang ke-25 Betul ya Dan lingkup acaranya itu lebih ke kompetisi akademik Iya betul ya Oke, tadi sudah dijelaskan Kalau mengenai rangkaian kegiatan yang ada di ORESD 2024 mungkin bisa dijelaskan? Bagus? Jadi di rangkaian di ORESD 2024 nanti Khususnya kita-kita orang yang mengadakan Ada beberapa kayak lomba Terus kayak Lomba futsal Lomba Seminar Ada Dan masih banyak yang lainnya lah Oke Masih banyak pokoknya ya guys ya Rangkaian kegiatan acara ORESD Ada lomba-lomba Seminar Lombanya itu untuk Kan tadi udah di-mention di awal dari VKOM untuk VKOM Kalau lombanya itu hanya untuk lingkup VKOM aja Atau boleh nih dari fakultas lain yang ada di ESA Unggul Atau pihak eksternal Masih siswa atau pelajar gitu dari sekolah-sekolah Oke, aku bantu jelasin ya kan Iya boleh Kalau misalnya untuk lomba sendiri Kita kan sebenarnya rangkaian kegiatan itu sudah mulai dari bulan Januari ini ya kan Januari 2024 Betul, nah untuk lomba itu kemarin kita sudah laksanakan dan sudah selesai Di bulan Februari itu untuk lomba logo Nah lomba logo ini memang partisipannya waktu itu diperuntukkan untuk anak-anak ESA Unggul Nah setelah itu kita sekarang lagi menjalani lomba short movie dan fotografi Dan itu terbuka untuk mahasiswa dan pelajar sih gitu Oke Dan itu boleh dari kampus-kampus lain, fakultas lain untuk ikutan Yang short movie dan video Iya betul Oke berarti guys ya Sobat Unggul Ternyata rangkaian acaranya itu sudah dijalankan dari awal tahun 2024 Tadi Gisela juga udah bilang ya ada lomba logo ya Logo yang khusus untuk 25 tahun fakultas ilmu komunikasi Mungkin nanti bisa dimunculin ya pemenang-pemenangnya disini Dan mana yang terpilih ya yang jadi jurus satu Itu yang jadi official logo Iya betul kan jadi official logo dari rangkaian puncak acara ORSD kan Iya Di 25 tahun Fikom ESA Unggul Tadi aku juga mau tambahin tadi kan gua sempet bilang ada lomba futsal Sebenernya itu juga termasuk rangkaian tapi mungkin jatohnya lombanya itu untuk fun game di PraOD nanti Oke Dan itu lebih ke konsepnya lebih ke untuk mahasiswa disini sih Oke Untuk anak Raktikkom khususnya Baik baik Nanti akan ada fun game ternyata ya Sobat Unggul Ditunggu aja PraORSD nya itu kapan nanti di akhir acara kita bakal spill semua tanggalnya Tapi tadi ada juga ini ya lomba yang untuk dari fakultas lain dan pelajar-pelajar bisa ikut Iya itu yang short movie dan photography Short movie dan photography mungkin kita bisa tampilin nih disini posternya Sobat Unggul Nah ini dia ada kompetisi short movie competition dan photography competition ini bisa diikutin dari seluruh mahasiswa-mahasiswa ESA Unggul dan pelajar ya Iya mungkin bisa dijelasin dari spesifikasinya harus apa timelinenya itu dari kapan dan sampai kapan Oke mungkin kalau untuk lomba itu sendiri pelaksanaannya itu dari 15 Februari sampai 4 Mei untuk registrasi Tapi itu juga sekalian jadi temen-temen tuh konsepnya boleh sekalian registrasi sekalian juga ngumpulin karyanya Nah kita kan ada dua ya kan ada lomba short movie dan juga photography Nah itu untuk pendaftarannya sendiri setiap lomba tuh beda Nah kalau misalnya temen-temen perhatiin nih ya itu untuk photography harganya Rp50.000 Sementara kalau untuk short movie itu sendiri registrasinya Rp100.000 Nah kalau untuk photography sendiri itu sebenernya di apa ya di persyaratan lombanya sebenernya itu nanti temen-temen bisa cari tahu sih Karena dari di poster lombanya itu ada link yang bakal bisa temen-temen buka disitu udah ada keterangan untuk bagaimana sih cara ngikutin lomba ini gitu Dan pemirsa lainnya bisa langsung scan untuk lihat persyaratannya ada apa aja ngikutin lomba short movie dan photography Atau juga kalau misalnya temen-temen keselitan kalau di posternya mungkin yang terlalu kecil bisa juga akses IG Orange Day aja Di situ kan di feednya ada juga Oke nanti bisa dilihat di Instagram feed postingan dari Orange Day ya di official instagramnya ada di at orange underscore day ya Instagram ya jangan lupa di follow dan disimak apa aja syarat dari kompetisi short movie dan fotografinya di at orange underscore day Oke dalam kegiatan Orange Day ini nantinya akan ada ditutup oleh puncak acara Puncak acara itu apakah semuanya bisa berpartisipasi ikut hadir atau hanya untuk fakultasi ilmu komunikasi aja Sebenarnya kalau untuk puncak acara sendiri itu kita memang jatuh lebih ke internal sih sifatnya Karena memang kan didatangi oleh para alumni Yang tujuan juga sebenarnya juga sekalian tempat dimana kami-kami ini bertemu sama alumni-alumni yang mungkin sudah jarang ke kampus untuk sama-sama saling bernostalgia juga mungkin sharing Tapi sebenarnya juga mungkin sepil-sepil dikit ya untuk day 3 itu sebenarnya kita ada beberapa segmen acaranya Jadi dari rangkaian itu dari pagi sampai dengan sore Jadi mungkin yang lebih intim banget buat VKOM sendiri itu ada jadwalnya di sore kali ya Karena mengikuti jadwalnya alumni juga Tapi kalau dari pagi sampai dengan siang karena nanti juga ada pertunjukan kreativitas oleh mahasiswa juga Jadi mungkin kebetulan boleh didatangi oleh teman-teman lainnya juga gitu Oke berarti memang di acara puncaknya itu bisa dihadiri oleh siapapun ya Di pagi sampai siangnya baru sorenya itu secara intimat hanya dikhususkan untuk fakultasi ilmu komunikasi Oke tadi kita sudah bahas tema, rangkaian, tapi kita belum bahas dan belum informasikan ke Sobat Unggul nih tanggalnya itu kapan-kapan aja Coba boleh dong Gisela atau Bagus di-share Oke kalau untuk tanggalnya sendiri, kita itu untuk praode itu ada 2 hari Praorensinya ada 2 hari dicatat Iya praorensinya ada 2 hari, acara puncaknya 1 hari Jadi itu dari tanggal 14 sampai 15 Praorensi dari tanggal? 13-14 13-14 bulan apa nih? Bulan Mei dong pastinya Oke praorensi 13 dan 14 Mei 2024 lokasinya? Lokasinya ada di Kampus Kita Tercinta Oke di Kampus Kita Tercinta Itu praorensinya, kalau untuk puncak acaranya? Puncak acaranya kita di Kemalaburum Di Kemalaburum Tepatnya tanggal? Tepatnya tanggal? Tepatnya tanggal 15 15 15 Mei Oke berarti dari tanggal 12 ya? 13 Ah 13 14 itu praorensinya di Esa Unggul Terus tanggal 15 Mei 2024nya Tepatnya di Kemalaburum Esa Unggul itu puncak acaranya Itu yang akan dihadiri intimate khusus Fakultas Ilmu Komunikasi aja Dan pastinya nanti akan merayakan 25 tahunnya Fiko Mesa Unggul Oke baiklah tadi kita sudah membahas tentang tema Tanggal-tanggalnya juga udah dikasih tau Dan aku pengen tau nih terakhir banget pertanyaan Mungkin nanti bisa dijawab sama Gisel sama Bagus ya Tahun ini Di tahun 2024 nih kepanitiaan tuh Target atau apa ya Insightnya atau Apa yang ingin dicapai Yang goalsnya paling utama dari Orange Day tahun 2024 ini apa? Kalau untuk goalsnya sendiri sebenarnya karena Ini kalau dari perspektif wakil pribadi ya? Ya boleh ya dari perspektif ketua dan wakil-wakil Teman-teman panitia lainnya ya Kalau untuk insight yang diharapkan ya itu Pastinya kegiatan Orange Day ini bukan cuma terasa buat Aluminya aja mungkin Atau juga buat rakutasnya aja Tapi juga bisa dirasakan hangat sama teman-teman panitia Karena memang tujuan Orange Day itu sendiri Kegiatan ini dilakukan Sebenarnya juga momentum terpenting buat teman-teman Untuk belajar sih gimana Mempraktekannya secara langsung ya Karena kan kita terdiri dari empat jurusan ya Ada jurnalistik, ada markup, ada PR dan lain sebagainya Jadi dengan adanya Orange Day ini Harapannya Apa yang sudah kita pelajari di kelas Mungkin bersama dengan dosen dan juga Sharing banyak sama alumni gitu Itu bisa terpakai buat kita untuk ke depannya gitu sih Itu kalau insight untuk panitianya Tapi insight yang diharapkan oleh panitia untuk para tamu yang hadir Mungkin bisa kembali merasakan hangatnya nostalgia bersama Karena oleh teman-teman panitia juga mungkin dari alumni Bisa sharing dan bisa mengenal adik-adiknya yang sekarang tuh bentuknya seperti ini gitu Dan mungkin ada dari alumni yang kangen banget sama kampus nih Aduh kita datenglah ke kampus Iya main-main lagi mungkin ya Ketemu teman-temannya lagi Berarti emang sebetulnya dari tahun ke tahun basicnya sama ya guys ya Tujuan utama dari Orange Day ada ini sebagai salah satu bentuk perayaan Sebagai juga silaturahmi ya Betul betul Kita datengin lagi para alumni VKOM dari tahun ke tahun ya Kita datengin kita saling kenal bersama kakak-kakak dan adik-adik yang ada di VKOM Oke sobat unggul itu dia tadi kita sudah bincang-bincang mengenai Orange Day tahun 2024 Bersama Gisela dan Bagus sebagai ketua dan wakil ketua kita doakan semoga seluruh rangkaian acara Orange Day tahun 2024 ini tersenggara dengan baik Sesuai dengan goals yang tadi sudah di infokan dari Gisela dan Bagus tersendiri Dan jangan lupa untuk follow Instagram Orange Day tentunya ya Jangan lupa karena nanti bakal banyak update tentang kegiatan-kegiatan Orange Day 2024 di at orange underscore day Tolong munculkan disini ya Oke sobat unggul sekian di podcast Esa Unggul kali ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya Jangan lupa di like, comment, and share podcast Esa Unggul Nantinya akan publish di Youtube Universitas Esa Unggul Dan nantinya akan ada di Instagram Unif underscore Esa Unggul Bye 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 Terima kasih.